Hai yang atasnya seperti ini tiga senti kurang lebihnya seperti ini kita ratakan luruskan nah kemudian kita jahit di posisi bagian operasinya kita jahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar bareng cara membuat pola saku celana pramuka atau biasa disebut saku kempol sakunya seperti ini nanti untuk hasilnya seperti ini untuk bagian dalamnya dan untuk untuk bagian depannya biasanya sabu ini untuk bagian samping yang di bagian petis sama yang di bagian belakang untuk pramuka kita akan buat polanya Oke kita langsung saja proses pembuatan pola santuk celangkah yang pertama kita siapkan kertas seperti ini kertas biasa kemudian bagian ini kita lipat kita buat kedua seperti ini kita ambil titik tengah bagian sini kemudian setelah bagian ini sudah terlipat kita ukur dari posisi bagian yang terlipat ini tiga senti di bagian sini kemudian bagian bawahnya juga sama tiga senti kita buat garis kita ketemukan dari bagian samping yang terlipat tiga senti kemudian kita buat garis seperti ini kemudian untuk langkah yang selanjutnya dari yang tiga senti ini kita maju enam senti di bagian sebelah sini bagian sebelah sini sudah sama enam senti kemudian kita buat garis kita buat garis seperti ini ini enam senti dari posisi bagian yang tiga senti ini kemudian dari yang bagian atas sebagian sini turun tiga senti sama bagian sini juga sama turun tiga senti kemudian kita buat garis garis seperti ini nah kurang lebih seperti ini kita luruskan ini belum lurus kita praktika senti seperti ini kemudian untuk langkah yang selanjutnya dari yang bagian atas turun 16 senti di bagian sini bagian sebelah sini juga sama 16 senti kemudian kita buat garis kemudian dari ujung yang bagian sebelah sini ujung sini naik dua senti kemudian bagian kesampingnya sama dua senti nah kemudian kita buat kita ketemukan seperti ini nah kemudian kita potong mengikuti bentuk polanya seperti ini caranya di bagian sini kita potong kemudian belok kemudian sampai ke bagian atas seperti ini kemudian setelah ini kita buka kurang lebihnya untuk hasilnya nah seperti ini sekarang kita tinggal menempatkannya di bagian kainnya kita akan potong dan kita akan buat untuk sakunya caranya seperti ini kita paskan di bagian kainnya yang akan kita buat sakunya seperti ini kemudian bagian disininya kita kasih jarum dulu nah biar rata untuk bagian ininya setelah jarumnya udah seperti ini kita pasang kemudian langkah yang selanjutnya kita potong dari bagian polanya kita kasih lebih setengah senti kurang lebihnya bagian seperti ini nah untuk bagian sampingnya juga sama kita lebihin setengah senti untuk lipatan nanti nah seperti ini rata muter untuk bagian sakunya nah kita ratakan kemudian setelah seperti ini bagian jarumnya kita lepas dulu nah seperti ini kita lepas nah kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya kemudian untuk bagian ini kita lipat seperti ini kita paskan bagian ujungnya kemudian kita ukur dari posisi bagian yang samping yang bagian sebelah sini yang terlipat kita kasih tanda tiga senti di bagian sebelah sini bagian bawahnya juga sama tiga senti Hai kemudian kita buat garis ini posisi bagian luar untuk posisi menggarisnya nah seperti ini kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita jahit dulu untuk bagian yang ini yang kita garis tadi oke sekarang kita tinggal menjahit yang kita garis tadi yang bagian ini kita jahit dari sini sampai disini kita jahit dulu sekarang seperti ini saya pun dijahitan dulu kita jahit terus seperti ini kemudian bagian ini kita buka untuk bagian yang ini kita buka seperti ini kita pas ambil titik tengah kemudian bagian bawahnya juga sama kita ratakan kemudian kita kosok dulu di meja kira-kira sudah seperti ini kemudian bagian ini kita operas pas posisinya melipat seperti ini untuk bagian ininya Oke kita berhasil untuk bagian atau kita operas kurang lebihnya seperti ini ini untuk bagian dalamnya ini untuk bagian luarnya seperti ini kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita kita lipat bagian atasnya seperti ini tiga senti kurang lebihnya seperti ini kita ratakan luruskan nah kemudian kita jahit di posisi bagian operasnya kita jahit kita jahit dulu seperti ini kita ratakan kemudian kita jahit pasti berjalan operasnya untuk jaraknya kira-kira tiga senti untuk jarak yang lebih maksimalnya kemudian langkah yang selanjutnya kita lipat di bagian sini kira-kira setengah senti seperti ini sampai ke bawah kita jahit bagian sebelah sini kita ratakan kira-kira setengah senti seperti ini kira-kira setengah senti yang tadi kita lebih setengah senti kemudian bagian sampingnya juga sama setengah senti kita lipat seperti ini kemudian untuk bagian bawah yang bagian sini kita lipat sama setengah senti kemudiannya bagian sininya kemudian di bagian bagian ujungnya nanti kita belokkan yang dua senti tadi yang kita lebih dua senti bagian sini kita kasih jarum dulu biar nanti sekalian untuk menjahitnya bagian sebelah sampingnya ujungnya kita lipat seperti ini kurang lebihnya jaraknya dua senti kemudian kita jahit seperti ini kita jahit itu sampai ke yang bagian bawah bagian sebelah sini kita ratakan seperti ini kita jahit nah kemudian bagian ujung sebelah sini kita lipat ujungnya nah seperti ini kita jahit nah seperti ini kurang lebih seperti ini untuk hasilnya caranya kita lepas kurang lebih seperti ini untuk cara membuat bola saku belakang untuk pramuka atau saku kempel pramuka caranya seperti ini ini untuk hasilnya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini yang bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen selamat menikmati